Meresahkan Oknum pelaku penyebaran ranjau paku di jalanan masih ada aja. Ibarat kata mati satu, tumbuh seribu. Gak ada kapok-kapoknya. Motifnya bervariasi. Udah jadi rahasia umum nih, kalau penyebaran ranjau paku biasanya oknum tukang tambal ban. Gak semuanya sih, tapi ada aja yang cari untung dari korban ranjau. Detektif Unyuh mau coba seliduki. Gak bisa ditambal ini bang. Gak bisa ditambal bang? Iya. Kalau ganti kena berapa? Kalau ganti ban dalam ya 60 ribu bang. Gak bisa kurang lagi? Gak harga paku. Tanpa basa-basi, oknum tambal ban nakal bakal menawarkan langsung penggantian ban dalam dengan harga fantastis. Jangan berharap banyak, merek dan kualitas ban gak jelas. Mereka bahkan berinovasi. Gak pakai paku lagi, tapi pakai jari-jari payung. Paku mahal mas, kalau bekas payung kan banyak di tempat-tempat sampah, di tempat-tempat penampungan juga banyak. Berbahan besi dan runcing, jari-jari payung jadi ranjau paling berbahaya bagi pengendara di jalan. Ban cubla sekalipun, pasti langsung bocor. Modus penyebarannya beragam. Biar gak ketahuan, ranjau dibungkus kantong kreset atau kotak kecil bekas korek atau rokok. Ada beberapa titik yang biasanya rawan ranjau paku. Misalnya, jalan arteri berlajur cepat. Makin kencang kendaraan, makin gampang kena ranjau. Flyover juga sering jadi sasaran pelaku. Soalnya gak banyak orang yang bisa melihat aksi pelaku. Jadi, wajib hati-hati ya Sobat Unyil. Pastikan tekenan roda kendaraan selalu pas. Kalau anginnya kurang, roda semakin berpotensi kena ranjau. Berdasarkan pantauan, makin kesini, modus operandi penyebaran ranjau paku di jalan tidak lagi menguntungkan oknum tambal ban nakal. Makin bahaya, pelaku mengincar pengendara untuk dibegal. Karena semakin meresakan, muncul komunitas-komunitas yang peduli untuk memberantas bahaya ranjau. Tim Saber Komuniti salah satunya. Alasan saya membentuk komunitas relawan penyapu ranjau. Karena saya sendiri, pengalaman pribadi, saya juga pernah menjadi korban dari ranjau paku. Saya berinisiatif untuk membentuk satu komunitas yang peduli terhadap ranjau paku yang ada di jalanan. Saya bersama teman-teman rutin melakukan penyapuan ranjau di ruas jalan yang masih sangat rawan sekali. Jadi, ranjau paku dan ranjau jari-jari payung. Penjaga jalanan ini rutin mengisir ruas jalan yang rawan ranjau paku. Selain mengisir, 1-2 kg berbagai jenis ranjau jalanan pasti terkumpul. Menjadi mitra kepolisian, aksi tim Saber ini patut diapresiasi. Secara sukarela, membantu para pengguna jalan supaya lebih aman dari tindak pelaku kejahatan yang merugikan. Dan terpenting, tingkatkan kewaspadaan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas. Kalau jalanan aman dari ranjau paku, berkendara pasti aman. Kakak-kakak dari komunitas Vespas Kuterbi bisa keliling kota dengan aman. Yes, kendaraan roda 2 ini memang banyak penggemarnya. Model klasik dengan warna-warni yang eye keci. Cocok untuk kaum muda yang mau berdaya retro. Asalnya dari Italia. Pabrik skuter ini berada di kota Ponte Dera, Provinsi Pisa, Italia. Mulai dari desain, rakitan bodi skuter, rakitan mesin, pengecatan, pemasangan elektronik. Semua dikerjakan di sini. Do you know sobat unil, kenapa bodi skuter lebih kuat daripada motor biasa? Karena terbuat dari baja. That's why badan skuter tahan banting. Terus kenapa badan skuter gede di belakang? Desain Vespas terinspirasi dari bentuk tawon dengan dua antena dan perut bagian belakang yang besar. Dalam bahasa Italia, Vespas artinya tawon. Saat awal diproduksi tahun 1940-an, Vespas menggunakan teknologi pesawat. Sebelum membuat Vespas, pabrik di Italia ini memproduksi pesawat terbang. Baik pesawat penumpang maupun pesawat tempur. Akibat Perang Dunia Kedua, pabrik pesawat pun hancur dan akhirnya menjadi pabrik kendaraan skuter sampai sekarang. Skuter lawas cocok untuk koleksi. Skuter keluaran baru cocok buat dipakai untuk kendaraan harian. Sudah mengusung teknologi terkini dengan fitur-fitur canggih. Mesinnya lincah dan irit. Skuter merek Italia ini juga dikenal sebagai ikon fashion dunia. Bekerja sama dengan label street fashion kenamaan dan brand-brand eksklusif. Gak heran, skuter makin populer di kalangan muda-mudi. Pilih kendaraan bergaya retro atau kendaraan masa depan. Model keren, cek. Tanpa polusi udara, cek. Tanpa polusi suara, cek. Hemat energi, cek. Di sisi motor listrik buatan anak bangsa. Motor listrik punya tiga fitur mode berkendara. Fitur eko untuk kecepatan maksimal 45 km per jam. Mode urban untuk 60 km per jam. Dan mode sport untuk kecepatan hingga 70 km per jam. Sesuai dengan regulasi pemerintah, kecepatan motor listrik memang dibatasi tidak lebih dari 80 km per jam. Lebih cocok digunakan untuk jarak pendek dan menengah di area perkotaan. Motor dilengkapi dengan transmisi mundur loh. Membantu banget buat ngeluarin motor dari parkiran. Buat pembonceng, dimanjakan dengan fitur pas rilis pada pinjakan kaki belakang. Sebagai sumber tenaga, motor ini menggunakan baterai litium yang bisa menempuh jarak 50 km jika terisi penuh. Buat mengisi baterainya, gampang kok. Bisa dilakukan langsung ke motor atau di charge langsung ke baterainya. Wah, jadi lebih fleksibel ya. Baterai ini sudah dilengkapi dengan teknologi first charging. Satu jam, baterai sudah kisi 60%. Kalau terisi penuh, butuh waktu sekitar 3 jam saja. Informasi kecepatan motor, jarak tempuh, hingga kapasitas baterai ditampilkan secara digital di layar LED. Layar di dashboard motor juga bisa terhubung dengan ponsel. Bisa digunakan untuk memindai kondisi motor secara menyeluruh. Karena tidak ada proses pembakaran pada mesin, motor listrik tidak membutuhkan perawatan rutin seperti ganti oli atau tune up. Itu aja kelebihannya, of course not. Motor listrik didukung kebijakan pemerintah. Seperti pajak yang lebih rendah dibanding motor konvensional sampai penggunaan plat motor khusus. Nah, warna biru pada plat ini menandakan kalau ini adalah kendaraan listrik. Kalau di Jakarta sih, plat biru seperti ini bisa bebas dari aturan ganja genap. Impresif! Welcome to Taman Nasional Komodo. Tempat tinggal komodo, binatang kurba yang masih hidup di dunia. Alamnya cantik, plus binatang eksotis yang habitat aslinya cuma ada di Indonesia. That's why Taman Nasional Komodo jadi wisata eksklusif. Ada beberapa pulau di Taman Nasional Komodo. Tapi, hewan reptil ini cuma ada di dua pulau. Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Pulau-pulaunya berisip padang rumput yang sangat luas. Pas musim kemarau dan rumputnya kering, jadi gampang kebakar. Kalau Sobat Unyil mau ke Taman Nasional Komodo, pasti harus ke Labuan Bajo dulu. Di sinilah, wisatawan yang mau ke Pulau Komodo harus transit atau bermalam. Sebagai pintu gerbang wisata eksklusif, suasana Labuan Bajo mirip dengan Bali. Wisata kulinernya nggak boleh dilewatkan. Hidangannya, seafood segar. Mau seafood ala street food Labuan Bajo? Atau seafood versi Mevwah? Dua-duanya bisa. Kalau Sobat Unyil mau kulineran fancy, ini nih pilihan tempatnya. Resort Mevwah yang menawarkan pemandangan eksotis. Bisa makan seafood mewah di tengah laut. Tempatnya eksklusif. Seafoodnya segar dan beragam. Bisa pilih sendiri. Diolah oleh chef berkelas. Kenalin, chef bone. Asalnya dari Manggarai Barat. Dipercaya mengolah masakan-masakan khas lokal dari Manggarai Barat. Seafood diolah dengan teknik khusus. Cara memotong ikan yang benar. Kita dari kepala ke ekor. Supaya bersih dan pisah dari tulang dan isinya. Menu-menunya mengangkat kearifan lokal. Salah satu menu andalannya ada ikang tapa. Dari ikan keraku merah. Ikan tapa itu artinya ikan bakar. Jadi terinspirasi dari ikan dari sungai. Ikan tapa ini diberi bumbu. Diisi di dalamnya. Terus diikat pakai tali atau pakai daun pandan. Jadi supaya aromanya tetap menyatu. Masih ada lagi menu bernama Labuan Bajo Seafood Soup. Kuah soup yang dibakar bersama kelapa. Ditambah potongan lobster rebus. Yummy! Lanjut dibakar lagi biar ngasih aroma grill yang khas. Salat rumput laut juga ada nih. Rumput laut coklat yang kenyal dan garing dipadukan bersama parutan kelapa yang gurih. Semuanya disajikan dengan teknik presentasi yang menarik. Plating itu penting. Bisa mempersiapkan menu masakan jauh lebih menarik. Ibaratnya dari mata turun ke hati. Jadi rasa masakan jauh lebih nikmat. Urusan rasa tergantung selera. Tapi experience-nya jelas unforgettable. Fun dining menawarkan momen dan pengalaman yang beda. Makan di tengah laut sambil ditemani pancaran sinar sunset. Gak ada duanya. Ada harga, ada rupa. Salat rumput laut, 120 ribu rupiah per porsi. Labuan baju seafood sup, 130 ribu rupiah per porsi. Menu andalan si ikang tapa dipatok 150 ribu rupiah per porsi. Ditutup sajian dessert, moringa cake. Seharga 95 ribu rupiah. Kalau mau cari seafood versi receh di Labuan Bajo, Sobat Punyil bisa ke kampung ujung. Lokasinya gak jauh dari pelabuhan. Setiap hari, ikan-ikan selalu didatangkan dari TPI setempat. Bukannya dari jam 3 sore sampai tengah malam. Ada 8 rumah makan yang menyajikan banyak pilihan menu seafood. Seafood segar dipajang di deretan warung kaki lima. Menarik minat para turis dan wisatawan berkunjung ke sini. Tadi sore sih, waktu lewat kayak menarik gitu rame. Terus menarik gitu kan kayak pasar malam gitu. Karena dipajang juga ikan-ikannya. Terus menarik gitu warna-warnanya. Terus pasti fresh dia. Jadi nyobain aja makan di sini. Seafoodnya bisa langsung pilih sendiri. Harganya bervariasi sesuai jenis ikan dan ukurannya. Beda dengan fine dining yang harganya sudah tetap, di sini harus pinter-pinter nawar. Harganya sudah termasuk jenis masakan yang dipesan. Dibakar bisa. Digoreng apalagi. Dibikin kuah juga bisa. Bebas pilih sesuai selera. Targetnya para turis dan wisatawan dari luar daerah yang berkunjung di Labuan Bajo. Jadi untuk urusan rasa, pilihan bumbunya bisa dibilang standar. Yang pasti cacap dengan lidah lokal. Ada saus padang, asam manis, dan bakar bumbu kecap. Wah, nah sepertinya sekarang mejanya sudah penuh nih sama makanan-makanan seafood di sini. Nah, ada yang pertama ini kerapu bintik bakar. Terus di sini ada kakap merah bakar. Dan ini ada juga kerang darah saus padang. Kita langsung makan aja. Sajan seafood emang jadi primadona dari Labuan Bajo. Harga memang beda, tapi soal rasa tergantung selera. Pilihan ada di tangan sobat unyil. Mau yang fancy, eksklusif dan instagramable, atau model street food yang nikmat dan ngenyangin. Ada ikan beneran, ada juga ikan palsu. Tenang, ikan palsunya aman kok. Mengandung zat besi buat alternatif sumber zat besi dari sayur. Biar lebih jelas, bakal dijelasin langsung sama unyil. Bayam, sudah lama dikenal ampuh cegah anemia. Penyakit akibat kekurangan zat besi yang bikin kita lemas, mudah lelah sampai sesak nafas. Tapi, banyak yang gak tahu kalau bayam juga mengandung oksalat, yang menghambat penyerapan zat besi saat dikonsumsi. Makanya, konsumsi sayur bayam bersama sumber vitamin C, agar penyerapan zat besinya maksimal ya. Atau, bisa tinggal minum suplemen zat besi aja. Cuma, rasa yang gak enak sama keluhan semblitnya, bikin orang susah taat mengonsumsi suplemen zat besi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Banyak info terbaik, si unil anak pintar, informasinya super.